yo kita bikin ufan semi-template ini dia bahan-bahannya kita masukin ini dan nilainya sebagai anisan secukupnya aja ya guys kita lihat pucuknya aja nah itu kita masukkan ini guys ini yang mentah ya guys buah saja guys kita ambil putihnya saja guys ini umpan semi-template kalau masukin guys satu kan sama daging ikan nilainya guys akun guys pemula guys tapi kita lihat hasilnya guys nanti guys satunya guys siapa tahu dengan bahan yang sedikit hasilnya memuaskan guys gak mesti mahal guys ini umpan ikan emas legenda katanya guys kita masukkan guys pucuknya saja guys kita masukin kita masukin kita masukin kita masukin guys kita masukin guys kita masukin guys ya ini ini guys buat semi-template kita masukin guys semit-semitnya kita masukin jangan lupa kita kocok lagi guys kita aduk kita aduk guys kita aduk guys kita aduk guys kita aduk guys setelah terus kita aduk setelah itu kita masukin daun pandan ya daun pandan dua elai atau dua potong setengah lah bebas oke guys kita tepuk-tapuk guys kita masukkan semua kita aduk-aduk dan bahan tadi guys setelah itu kita kita kukus 10 sampai dengan 15 menit saja guys simpan semi-timelang Oke kita kita ketahap selanjutnya dikukus Oke kita kukus guys simpan semi-timel yang tadi ya 10 sampai 12 sempit saja kembali membeskut dengan api yang sedang ya guys temen-temen Yes, kita ikut kita angkat ya guys kita makin lalu kita ademin kita ademkan dulu ya guys oke guys ini dia guys penambahkan kumpal yang tadi kita kukus guys semi-timelang yes, habis itu kita masukin pan pellet putihnya ya guys jangan lupa guys kita buka, kita bejak-bejak guys guys kita bejak-bejak guys pelan-pelan aja guys ya kita bejak-bejak ya kita masukin umpan putihnya guys saya menggunakan umpan wangi pellet putih guys sama kino yang nanti secukupnya saja masukkan pellet putihnya 2 sendok saja dulu guys ya 1 2 kita aduk kembali oke oke setelah itu kita masukkan kino-nya kino atau ini apalah bebas 1 sendok lagi guys kita aduk lagi ya kejap-kejap ya ini dia guys hasilnya umpan semi-template yang tadi kita bikin nanti kita habis ini coba langsung tes di empangnya oke selamat mencoba selamat mencoba